Iya, jadi tempat ini tuh gini mas Secara hukum adat ya, hukum setempat Saat matahari terbenam Ada baiknya untuk tidak berkunjung ke sini Kenapa dong? Karena di malam-malam tertentu ya Patung ini tiba-tiba gerak Tiba-tiba jalan sendiri Termasuk yang ada di sini semua Jadi menjadi satu Satu apa? Satu hal yang ditakuti oleh warga Dan depannya kan jalannya sepi banget Ini pada yang ngeliatin ke sini ya, Mbak? Tuh, oke, mulai ya Aku sudah mulai lepas headphone, headset Oke, satu Aku boleh tarik posisinya dulu Tapi kamu di belakang posisinya Kita nempel semua, nempel semua Oke, tiga Satu Dua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Sebenarnya kalau malam apakah kamu boleh keluar itu kepercayaan, karena di Buddha, Buddhism itu percaya bahwa ketika orang mati dia akan jadi hantu dan biasanya agak ada semacam batas dunia lain antara orang dengan makhluk ini yang berpenginggal. Terima kasih telah menonton! 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 Dan rata gagal, jadi apa ya, itu dapat keinggungan kayaknya. Terus dia pulang, harus pulang dari kecelakaan. Jadi sama Acan ini mainnya dianggil. Dan dia tuh ngambil terus badannya tuh di plaster dan dengan semen. Terus dibikin jadi patung langsung gitu. Jadi anak ini adalah panjang dan senang. Jadi pengetahuan patung ini sebenarnya lebih kepada... Karena Cahana itu biksu biasa. Tapi dia tuh pengen nolong murid-murid Henggitun. misalnya ada murid yang datang dan bilang ajan saya ingin kaya, bikin sukses gitu nah ajan itu memberikan semacam permintaan buatlah patung-patung ini agar permintaan itu terpenuhi jadi makanya di dalam nanti itu banyak patung itu beragam ada bentuk orang, ada yang bentuk Dewi-Diwi, Bidadari, seperti itu dan juga bentuk-bentuk lainnya tergantung permintaan ajan seperti apa dan kalau misalnya apakah pamannya pernah melihat ini beliau belum pernah lihat tapi kalau memang ada yang ingin menantang gitu, maka itu dibilang kalau mau datang, datang aja datang aja, nanti gak masalah kalau kamu mau tidur, datang sendiri tidur semalam, sehingga gak masalah nanti saya akan kasih tapi ya begitu syaratnya kamu ya datang dengan resikumu sendiri gitu, gini ini gimana nih Om, secara mau? iya, ini kita ada di bekas asrama ya mungkin kalau di agama muslim hampir sama dengan pondok pesantren yang dulu dikelola oleh seorang biksu yang memiliki kemampuan dalam secara spiritual dan secara rohani gitu spiritualnya ini berkaitan dengan metafisik juga ada pembedanya Om sama tempat-tempat lain gitu iya, iya jadi unsur tanahnya sangat kuat ya kalau saya lihat secara feng shui unsur tanahnya ini sangat kuat dan sebenarnya energi yang terpancar itu positif tetapi kemudian dicemari oleh energi negatif ya itu nanti akan kita cari seperti apa jadi kita ini ada di adhan cuan asram adhan cuan itu beliau nya yang mendirikan nama seseorang iya beliau ini jadi almarhum beliau sudah wafat dan beliau sudah diangkat sebagai seorang biksu di usia yang masih sangat muda dengan kedisiplinannya ya seseorang yang sangat dedikasi tinggi disiplin dan tempat ini dibangun untuk dedikasinya beliau banyak sekali pengikut ataupun muridnya saat beliau mangkat ya wafat tempat ini kemudian terbengkalai tetapi menyimpan banyak residual energi kurang baik itu kenapa? yang dilakukan oleh orang yang menyemari saya sebut jadi beliau ini positif sebenarnya jadi ketika sebelum masuk yang tadi saya tangkap ya ada beberapa entitas penjaga seperti di depan jadi ini babi hutan emas itu sebagai penjaga yang ada disini karena ketika survei tadi sore ketika maghrib saya mendengar suara babi hutan atau celan gitu saya cari jadi bukan mas ya bukan guguk lebih tepatnya itu dan ini saya membawa dupa ini saya bawa dari Solo dari vihara yang di Solo di Klenteng ini menjadi ID bagi kita dari kita sebutnya kan Indonesia itu Nusantara jadi kalau Indonya sebutan secara umum kalau disini Nusantara nanti berkata untuk untuk doa disini seperti apa dan perizinan gitu mas Ameh sebelum kita mulai ada sesuatu hal yang dirasakan nanti saya coba untuk sembayangan dulu sebelum yang aku rasain ya oke jadi udah lama banget ini terbengkala ya iya kira-kira berapa lama? saya tidak terlalu bisa ini ya mengandungkan panjangnya tapi sudah cukup lama sih mas tapi kalau dibilang terbengkalai ya nampak terbengkalai tapi sampai hari ini masih dipakai untuk pacara untuk doa untuk sesembahan masih dikunjungi orang jadi gimana ya mas kalau dibilang terbengkalai ya iya kalau masih masih dia manfaatkan juga iya gitu sebenarnya kurang tepat sih kalau dibilang terbengkalai tidak tidak ada aktivitas gitu aktivitas secara rutin jadi kan asram itu kan asrama ya iya kamu tau ya iya jadi ini tuh duninya sebelum jadi kuil kan sekarang itu berarti dulu asrama itu ya om ya iya untuk ini mas untuk pendidikan dan untuk kalau di muslim mungkin untuk pesantren saya menganalogikan itu ya untuk pantok pesantren dihasil oleh seorang kaya haji disini seorang biksu kita bakar dupa dulu nih om ya ada esensinya nggak om apa om iya ini saya bakarkan dulu ini saya bakarkan dulu selamat menikmati selamat menikmati ya mungkin nanti nasame menimpali ya jadi makna dupa sebenarnya ini bentuk dari sarana ya asap ini pewangi pertama yang kedua dari asap ini juga menjadi lantaran dengan doa untuk membumbung ke Tuhan Yang Maha Kuasa jadi tetap kembali ke pakem apa yang saya anut, beliau menyampaikan demikian semua kepercayaan itu sebenarnya sama berpusat pada Tuhan Yang Maha Esa dan ajaran buddhis sesuatu hal yang untuk apa ya mas ya beliau menyampaikannya begini, sesuatu yang ditanam itu yang kamu tuai jadi apa ya disini sebenarnya menaungi banyak sari makhluk sabesata beventus sukitata semoga semua makhluk itu berbahagia dan semua makhluk yang ada disini berbahagia jadi sebenarnya beliau ini sangat menaungi banyak dan yang yang belajar ataupun yang kemudian datang kesini itu termasuk dari bangsa gaib kalau saya terjemahkan gitu gitu termasuk entitas-entitas astral juga banyak yang belajar untuk untuk mengkaji agama yang ada disini jadi mungkin kalau kita selama ini kita ketahui itu dari bangsa jin akhirnya beliau memberikan satu fasilitas memberikan satu fasilitas tempat tempat itu apa sih kalau kita ketahui itu adalah patung atau arjah pada awalnya untuk sarana masuk untuk menjadi kodamnya mas disitu nah seiring berjalannya waktu yang datang kesini banyak juga dari bangsa manusia kita sebutkan namun dari mereka seribu satu tujuan yang itu terkamuplase dengan niat untuk belajar agama tapi kebanyakan orang yang datang kesini ternyata untuk belajar metafisik dan superanatural nah beliau ini memang terkenal selain menjadi seorang penyumbang ya yang memberikan satu apa kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan agama buddha yang ada di Thailand sendiri beliau juga terkenal sebagai seorang paranormal ataupun alis pranatural ketika belum menyampaikan ke saya dalam artian bukan kemudian saya bisa berbahasa Thai bukan tapi gelombang yang disampaikan ataupun ataupun informasi yang diberikan nah yang yang menjadi miris sampai hari ini ajaran yang seharusnya lurus ternyata ketika selesai dari sini atau keluar dari sini itu dibelokin nah ini menjadilah ilmu hitam karena belum menyampaikan semua itu putih sesuatu hal itu nampak nampak isi tapi itu kosong dan kosong itu ternyata ada isinya apakah itu itu adalah gaib gitu kalau kita dengarkan di di kerasakti ya bisu Tom Sancong seperti itu tapi ini nampak nampak kosong mas tapi ini ada isinya sebenarnya tapi yang ada isinya kalau kita sebut maaf ya seperti ini itu ada juga yang kosong gitu jadi makna itu yang yang di diberikan sanepan lah kepada saya seperti itu nah sebelum nanti kita memulai lanjut belum menyampaikan bahwa tidak ada yang namanya sihir atau ilmu hitam semuanya putih awalnya tapi itu kemudian bisa di di apa di kesampingkan atau itu menjadi kiri atau menjadi hitam nah inilah menjadi satu satu sihir hitam padahal artinya sihir itu putih karena ketika beliau pun dulu masih masih ada ya masih sugeng banyak sekali mendapatkan pengalaman dari penyembuhan-penyembuhan yang itu misal terkena santet bahkan santet disebutnya disini santet asmara itu pelet itu beliau tangan nih dan ketika penyembuhan-penyembuhan itu pun juga mengundang atau mengajak murid-muridnya dari ini kemudian banyak yang bisa mas nah ketika proses berjalannya itu terjadi beberapa hal yang kurang baik sampai kemudian tempat ini terkenal menjadi satu tempat yang horor dan menakutkan rasa takut itu dari dalam dirimu rasa takut itu yang menciptakan ketakutan yang besar hantu itu ya dirimu bila bilang gitu setan apa makhluk asal yang menyeramkan itu ya dirimu ketika kamu menyikapi sesuatu hal yang buruk dengan buruk dia akan menjadi lebih buruk tapi menyikapi sesuatu hal yang baik menjadi buruk dia juga akan menjadi buruk dan bahkan yang buruk ketika kamu sikapi menjadi baik dia akan menjadi baik yang baik disikapi baik akan menjadi lebih baik lagi gitu jadi ketika nanti saudara kita masuk kesini akan beda dengan yang pertama beliau jadi sudah diamati kalian takut ketika masuk kesini karena itu rasa takutmu habis ini coba dibedakan ketika merasakan disini lebih tenang dan apa yang ada ornamen-ornamen yang ada disini ini kemudian tidak menakutkan berarti rasa takut itu dari dirimu sendiri jadi rasa takut itu berasal dari diri kita rasa apa terlalu over thinking negative thinking dari diri kita sesuatu yang buruk bisa menjadi baik ketika kita berpikir baik sesuatu yang baik bisa menjadi buruk ketika kita berpikir dengan buruk isi itu adalah pikiran pikiran menentukan tujuan nah kata-kata yang disampaikan beliau itu silahkan untuk untuk masuk ke dalam temukan nak apa yang saya katakan tadi di dalam seperti apa jadi tergantung pola pikirmu gitu apakah akan seram semuanya akan berbeda menanggapi gitu gitu sih mas ame mungkin mas ame mungkin bisa menambahkan atau versi mas ame seperti apa karena porsi kita 50-50 ya sobat javani bukan berarti omoh kok banyak bicara bukan kita akan ngambil satu satu peranan karena apa apa yang saya terima belum tentu mas ame terima dan sebaliknya yang mungkin mas ame tahu belum tentu saya tahu tujuan kita untuk melengkapi karena kita dual core saling bekerja itu saling bekerja M2 ini nya R2 sekarang R2 R2 kalau dari aku sih om ya perjalanan tadi sore ketika kita ngeliat-liat ngecek kayak gitu memang entity yang ada disini tuh macem-macem banget dan gak aku temukan satu pun yang mirip sama di Indonesia tapi ini lebih ke apa ya seperti patung-patung yang digambarkan mungkin itu karena tujuan tadi om ya tujuan si murid itu membuat patung itu misalkan dewa apa untuk mengabulkan apa itu kan yang dia buat nah entitasnya pun agak mirip seperti itu om tapi ada beberapa yang memang di luar patung menyeramkan dan gede-gede banget iya ini yang disebut isi adalah kosong kosong adalah isi kita kesana mas kita mulai penelusurannya ini kayak patung gini nih om iya iya ini pun ini pun begini ya mas ya bentukannya ini mungkin representasi dari kita akan ambil dua tapi ini mungkin mas Ameh akan merasakan apa saya lebih condong merasakan yang ini ada isinya daripada yang ini ini sebenarnya simbol penakutan simbol simbol rasa dia iya simbol menjebak sebenarnya visual tapi Hadi berkata ini yang ada isinya kenapa? karena ini pun sama kalau kita sebut entitas yang ada di sini ini simbol mas tapi isi ataupun kodamnya itu ada di sini semua gitu jadi rasanya hati gitu kalau orang jah bilang mantepnya rasanya hati karena bahkan seperti ini kita lihat ya tetapi yang ada justru di air mineral atau di daun ini betul-betul sepakat aku om ini jadi emang ini tuh emang simbol dari emosi dia ketika dia membuat patung ini jadi memang patung ini diniatkan untuk pengeluaran emosi gak ada tujuan tertentu gitu sedangkan kan kalau baju seperti ini ini kan yang membuat persembahan ke mereka iya 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 dan di alam sana pun tidak semua entitas itu suka dengan sesuatu yang jorok atau yang kotor mas mereka suka rapi dan ini baju yang baru yang rapi yang mereka pakai gitu hanya sebagai simbol saya melihat satu entitas yang turun dari atas mungkin kalau di negara kita menyerupai kuntilanak dan gini mas ini unik ya kuntilanak kalau di negara kita itu menakutkan kenapa karena orang sudah tercipta pikirannya itu serem ke sini cantik-cantik iya iya lulus gitu kayak model gitu ya kayak pri gitu kayak pri tapi beda beda jadi kuntilanak yang disini itu gak bertahari gak ada saya tidak atau belum ya ya amit-amit ya belum ketemu dengan yang warna merah tapi kebanyakan mereka tidak menggunakan daster atau warna yang itu tapi menggunakan pakaian-pakaian manusia adat-adat itu juga ya dan mukanya berseri dan mereka juga menyampaikan bahwa habitat kita masih terlindungi kasarannya gitu masih ada pohon besar dan macam-macam dan kadang tidak semua orang kemudian memikirkan itu negatif atau menakutkan jadi itu yang mungkin berbeda dengan di Indo malah dikiranya mohon maaf dewa kali ya iya 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 kan iya kita kesini mas ini dari ke semua ya saya sebenarnya tertarik dengan yang ini mas nanti mungkin versi mas Ameh akan berbeda tertarik dengan apa tapi saya dari awal yang ini saya minta dupa satu mas aku kayak pernah kenal om ini siapa iya mungkin sembari saya nyarkan dupa mas Ameh mungkin bisa menceritakan atau mendapatkan apa ini kita tiktokkan aja mas iya iya koraknya korak aku aku enggak iya satu iya 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 ini ya iya Mungkin sedikit sih mas Amai Tentang lokasi ini Jadi Lokasi ini tuh terkenal Kalau ini saya bilang iya Banyak patung-patung Orang akan melihat secara sikis Kalau patung tuh satu gak bermasalah Tapi ini patung banyak Dan yang disampaikan Kalau kemudian ini dibuat ya Disini ada patung menyerupai manusia Anak-anak dan Toko-toko mitologi dan juga fauna Beberapa menyampaikan bahwa Ini dibuat tentunya tidak sembarangan Jadi patung-patung yang menggunakan unsur Dari Tubuh manusia itu sendiri Baik rambut Ada juga Abu jenasa Kuku Kemudian bagian tulang Dan yang unik ya Bukan saya bilang unik Ada beberapa campuran-campuran Dari kulit manusia Yang kulitnya itu ada tatunya Ada bertatuh gitu Karena maaf ya tadi kita lihat beliau sendiri Karena bertatuh Banyak hal sih mas ya Saya gak bisa nyebutin Karena Tadi bro bilang ke saya Banyak rahasia om ya Saya maksudnya kamu akan bisa berbicara Yang saya Saya gendaki Maksudnya yang saya perbolehkan Tapi akan susah akan gagap Ketika saya tidak gendaki Jadi cuma sampai situ Parah sih pertanyaannya Terus Ini boleh diceritakan Pilih saja maksudnya saya Ada beberapa Gak boleh maksimal lebih dari Tiga Mas Same pun sama Salah satunya saya tertarik dengan ini Kenapa Ini anak-anak kecil sih mas Anak kecil yang Yang balita Ada yang bayi Ada yang korban aborsi juga Tertanam disini Dan Ini memang Sudah satu kawasan yang tertutup mas Dan Di belakang saya Disitu Disitu tuh banyak anak-anak kecil Pakai baju merah Tapi Ini ya Saya panggilnya apa ya Pak Biksu ya Berpesan Kalau ada satu entitas Yang berkulit biru Anak kecil Tapi matanya ditutup Dengan kain berwarna merah dan hitam Gak usah Kalian langsung pergi aja Karena ini entitas negatif banget Jadi Kalau di Jawa Ataupun disebutnya Dengan bayi bajan Atau bayi ambar Bayi ambar Jadi yang Anak-anak keluruk ya Jadi yang Mereka Menyimpan dendam Dengan orang tuanya Karena Tidak dikendaki Dalam kondisi Yang sudah hamil tua Digugurin dalam Tujuh bulan Atau sembilan bulan Itu negatif dan Kenapa kemudian tempat ini Disegel Karena beberapa entitas Yang ada disini Itu tidak dikendaki Untuk Reinkarnasi Terlahir kembali Dan anak-anak ini Semuanya ingin Lahir lagi Mereka bilang Jadi pakai baju Merah juga mas Pakai Pakai baju merah Kayak model Anak-anak Chinese Saing-saing Itu pada bermain disini Mereka ada beberapa Yang mau terbang Gini balik lagi Ingin terlahir Dan ini sebagai Sepatu bentuk simbolik Dan ini juga dipakai Untuk bermain Tapi Yang saya rasakan Kenapa ini kemudian Disegel Itu karena apa? Karena untuk melindungi Beberapa entitas-entitas Negatif Yang itu Tidak Tidak bisa terlahir kembali Dalam artian Ada beberapa yang meninggal Dengan cara tidak wajar Kebanyakan Pembunuh Dan Dan dibunuh Ya dibunuh tadi pembunuhan Dan Jadi mereka yang kemudian Masuk kesini Walaupun ada beberapa Yang meninggal dengan cara wajar Dan itu sudah lepas Sehingga Serpian tubuhnya itu Sudah menjadi patung Tetapi tidak ada isinya Itu sih mas Mas Ami? Kalau aku Pernah Lihat Di Literatur Gitu ya Kalau gak salah Udah lama banget Bener Ini Simbol dari Dari anak-anak Ya Cuman Aku ada tambahan sedikit Dan Ini juga Simbolisasi Buat anak-anak Yang terlahir dengan Mohon maaf Cacat secara fisik Dan mental Iya Dan Dipaksa Di Udahin Dan Nanti Supaya bisa Berenkarnasi Menjadi lebih better Sempurna Iya Dan Dan ada yang Anak sebenarnya Terlahir Umum ya Ataupun sempurna Tapi ada Yang Obat kita gagal Aborsi Lebih serem Karena dia menyampaikan Saya lebih baik Mati Daripada Saya terlahir Dengan kondisi Seperti ini Karena Ulah orang tua kita Sendiri ingin Ngegugurin Tapi kemudian Lahir dengan kondisi Tidak Sempurna Tidak sempurna Mengalami Apa Jadi seorang Difable Ada beberapa Yang Kemudian Itu dibuang Ditelantarin Meninggal Jadilah seperti kita Dan Ini kalau tadi Clownya yang disampaikan Semua ada sebab Dan akibat Ada karma Di kehidupan yang lampau Kita menyanyiakan Hal yang serubah Seseorang Yang melakukan Dosa Bersinahan Sampai Aborsi Meninggal Orang ini Terlahir Jadi seperti itu Jadi kita Seperti sekarang Lingkaran Samsara Mungkin Kita lanjut Amai Mungkin Nanti Ini yang Sudah mendayu Mas Amai ini Jadi tempat Ini tuh Gini Mas Secara Hukum adat Hukum setempat Saat matahari terbenam Ada baiknya Untuk tidak berkunjung Kesini Kenapa Tom? Karena Di malam-malam tertentu ya Patung ini Tiba-tiba gerak Tiba-tiba jalan sendiri Termasuk yang ada Disini semua Ini semua ini Om ya? Jadi menjadi Satu Satu Apa Satu hal yang ditakuti Oleh warga Dan depannya kan Jalannya sepi banget Ya tapi ini Kita bilang lagi Kita ada di negara orang Kita dengan sopan santun Yang dibawa dari Jawa Dan Nusantara Sudah Legal Bahkan kita dikasih Kesempatan sampai Jumlah 12 malam Untuk disini Kalau kemudian Kesini dengan tujuan Tidak baik Ataupun tinggal masuk Tanpa izin Itu gak boleh Kita legal banget Ini ya Langsung sama kuncen Yang Mas Amai Dapat informasi apa? Satu yang mungkin Mau disampaikan Duh banyak sih Sebenarnya Cuman Dari tiap Dari tiap patung ini Emang punya energi yang berbeda Dan ekspresinya berbeda Saya dari kesempatannya Tertarik kesini Dan ini di tangan pun juga Memegang sesuatu yang berbeda-beda Banyak makanan ya Ya jadi Orang datang kesini Untuk hari ini pun juga Tujuannya beda-beda Kebanyakan Yang negatif Mereka memanfaatkan Entitas Yang mendiami sini Ini yang kemudian Kalau tadi kita sebut Disegel Tujuan biar tidak Asal Reinkarnasi Yang berikutnya Biar tidak gampang Untuk dicomat Atau diambil Dari keluar sini Ada yang mau ambil Biasanya om Iya Jadi tujuannya Ada yang Untuk mereka Kayak di Indonesia Ambil sama ya Ini ada persamaan juga Nari buntut Nomor Oh toge Oh tre Kalau disini Kemudian Aksi-aksi pesugian Dan Untuk mengambil Nari kodam aja mas Pesugian kayak gimana tuh om Memanfaatkan Terutama Sebenarnya saya Masih-masih Tidak bisa move on Dari yang Entitas anak kecil tadi Ada yang mereka Ingin memanfaatkan Untuk menjadi tuyul Oh Bisa om Bisa Kemudian untuk menjadi Pengrewangan Atau penglaris dagangan Atau usaha Itu bisa diambil Sebenarnya Iya Jadi Kalau disebut Kemudian ini terkenal Dengan tempat Atau lokasi Sihir ilmu hitam Itu sebenarnya Ulah dari orang Yang datang kesini Yang menyebarkan Kabar burung Kalau kita sebut Bahwa Di Ajan Apa Cua asam itu Itu adalah tempat Ilmu hitam Sihir ilmu hitam Yang besar Itu sebenarnya Orang tujuannya sendiri Seperti disampaikan oleh beliau tadi Tujuanmu apa Gitu Gitu sih mas Berarti ya Isu-isu mengenai disini Itu tempat Atau pusatnya Black magic Sama kayak Banyuwangi Salah ya mas Disininya sih Itu tercipta Tercipta demikian Tapi perlu digarisbawahi juga Di sekitar sini juga banyak Sekali praktek-praktek Perdukunan Wow Jadi seperti halnya Santet pelet itu Banyak Sekitaran Saya gak bilang Kemudian Pertesan disini Enggak Disini sendiri Di Thailand juga Jadi saya menangkap ya mas Banyak seri praktek-praktek Itu yang dilakukan Dan korban-korban Itu dari sini Ngambilnya ya Maksudnya di jin-jin Perewangannya Perewangannya Dan bahkan dulu Ada beberapa Yang tadi saya sebut Aktivitas-aktivitas Menyimpang Yang dilakukan itu Seperti halnya Menggunakan Apa ini Bagian-bagian tubuh Untuk tertentu Untuk disatukan Dengan Material Yang ada disini Sehingga Material-material ini Kemudian Ataupun padang-padang ini Itu semua ada isinya Secara kasaran Yang tidak dipakai Dengan Serpian Tubuh ya Itu pun sudah Akan bisa terisi Apalagi yang pakai Iya betul Dan terkadang yang isi Bukan yang Punya badan itu Itu begitu mas Nah ini ada kuilnya Yang ini masame Di tempat ini Ini secara Saya kenapa Bertanya demikian Karena Gelombang ini Naik turun Naik turun Iya Betul-betul Jadi Ada yang baik Mengisi Jadi yang Jahat juga Mengisi Iya Yang bisa masame Sampaikan Dari sudut pandang masame Kalau energi Yang disini Lebih Keluarga ya Iya Harmonisan keluarga Iya Ini kan ada Perempuan ya Perempuan Ini mafel Disorot ya Laki-laki Sudah baju-baju juga Nah kalau menurut Om Ini patung-patung yang dijadikan sesembahan Kayak gini Emang-emang Diniatkan ya Iya Ada isinya gak om Semuanya mas Semuanya Ya dalam artian Tadi kalau saya bilang Kesemuanya itu bukan Generasi semuanya bukan Tapi Lantutan tujuan dan energi Serta doa yang dipanjatkan mas Mantra termasuk itu juga Itu ada yang mengisi juga Kenapa? Karena Sesuatu yang menyerupai Mahluk hidup atau apa Yaitu Akan menarik secara Sendirinya Terlebih Material Material yang dipakai Untuk membuatnya Itu Nah tadi Bulan kali saya sampaikan Bahkan Ini juga Sama mas Entitas yang menyerupai Ular kobra juga banyak Dan kita hati-hati ya Kalau bisa gak usah Masuk kesana Karena ditakutkan ada ular Ular kobra itu pertama Ular kobra Thailand Jadi kita Sesuai Waktu nanti Kita sudah agak susah Untuk menceritakan Sudah selesai Kata beliau gitu Ya Ada informasi Yang gak bisa Yang maksudnya Emang Tidak di Perbolehkan Untuk diucap Iya Ada beberapa yang Sesuai Umum ajalah Atau Jika kemudian Bisa menceritakan Ini lurusnya Seperti apa Itu Kita berterima kasih Justru Iya Jadi ini pun Kayak Simbol-simbol Keagamaan gitu ya Iya Jadi kombinasi Antara Hindu Dengan Buddha ini mas Terus Terus kalau misalkan Untuk entity nya Sendiri Iya Ini kan banyak banget ya Om patung ya Iya Sampai sana mas Mas Nah Itu Entity nya Ada yang Lebih Lebih banyak Daripada patung Apa sesuai jumlah patung Om Lebih banyak Dari jumlah patung Sebenarnya mas Lebih banyak ya Iya Bahkan ada satu patung yang dia berisi Lebih dari 20 entitas Wah Bahkan ratusan ada di satu Patung ya Iya Itu sesuai ukuran apa Tidak 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 sesuai dengan ukuran Bahkan saya melihat Satu Tapi gak dikasih tahu itu gimana Ada satu patung yang Dia Gak selesai Di finish Dalam membuatnya ini kan Ada menggunakan material-material Antara batu alami Yang memang dibahat Dan ada yang menggunakan Material semen Iya Jadi itu kan Pakai kerangkai mas ya Si ya Ada yang sudah Dibikin tangan Kemudian dia Merupul Merupul Dia gak bisa kering Dia bisa lepas Ada juga yang ketika Diangkut Diangkat Dia jatuh Patah Ini ada satu yang Letaknya di dalam Itu gak beraturan Jadi terpotong-potong Dan Pantangannya Semua material Walaupun itu Jadi produk gagal Maaf saya sebut demikian Itu gak boleh dibuang sembarangan Dikumpulin Karena Karena ketika Dibuang sembarangan Itu jadi kutukan Jadi Arca ataupun patung-patung Yang gagal Jadi produk gagal itu Ada beberapa yang dikuburin mas Ini kan yang nampak Yang ibarat kita Jadi Yang gak jadi Lebih serem lagi Itu bahkan lebih berbahaya lagi Lebih berbahaya lagi Jadi Menyimpan beberapa Korban-korban Mutilasi Oh Dan itu memang sudah dibangun Sudah dibikin Tiba-tiba patah Tiba-tiba waktu Ditata Lepas Diangkat Udah bagus ya Diangkat jatuh Patah Kemudian itu gak Kemudian Maaf ya Kemudian dibuang disini Gak boleh Itu harus Kemudian di Dikuburkan Harus ditanam Di tanah Gak boleh asal dibuang Termasuk Misal semennya Setelah kering Ini ada bagian yang masih basah Kemudian jatuh Itu gak boleh dibuang sembarang Itu jadi harus ditanam disitu Nah Ibarat kata yang inilah Yang kemudian bisa dipakai Untuk media Black magic Untuk mengirim misalkan Mengirim ilmu hitam Jadi contohnya misalkan Aku nih Ngerasa Wah ini Patung ini Ada unsurnya nih Bisa kerasa Ada unsur energi manusia Di dalamnya kan Sama Emang yang patung Yang hanya patung biasa Nah itu kita ambil Itu bisa jadi medianya itu Bisa Bahkan yang bekas Gak kepakai itu Ibarat kata yang Nyiapan energi negatif Yang bekasnya Yang ibarat kata Gak kepakai loh mas Itu lebih serem itu Bahkan saya Saya juga mendapatkan Informasi ya Tanah Kan misal kita bikin Kan ada adonan mas Tanahnya yang gak Jadi patung itu pun Harus Harus berkata Ditotakan di tempat yang Yang bagus Karena adonannya sudah ada Waduh Lepet dong ya Iya Iya dan Ada bu Ini saya dikasih tahu Satu lagi Ini gak apa-apa Bahkan ada beberapa orang yang Menjadi korban Dari black magic itu Jadi orang yang meninggal Dengan cara tidak wajar Tapi dia karena Kena santet Meninggal sakit Kena santet Atau dia yang gila Kemudian mengakhiri diri Karena dia kena pelet Atau santet Yang untuk Membuat orang hilang ingatan Itu juga Nah inilah yang tadi Ketika makan akan disatukan Akan dibikin Itu yang patung itu Gak sempurna Ini yang kita lihat Yang nampak loh Mas Maksudnya yang nampak Mata Maksudnya yang Dipajang udah jadi Yang produk gagalnya Yang lebih serem Berarti di bawah tanah ini Kemungkinan juga Ada Banyak om ya Ada beberapa Gak banyak Tapi ada beberapa titik Tapi saya gak boleh Nyasih tahu yang mana Kalau Mas Amin dikasih tahu Juga yang dikasih tahu Pesan gitu Itu ada mas Apalagi tadi kan Aku ini Maaf ya mau potong ya Aku kan kayak ngeliat Wah ternyata disini Juga ada pusaka-pusaka Benar Benar Gitu kan Nah cuman aku Ngeliat kok ada patung juga Iya iya Di bawah di tanah Apakah itu yang dimaksud Iya iya Dan Entitas ini kan Ada dua unsur yang berlawanan Mas Ada unsur Ini kenapa panas ya Ada unsur Api Walaupun disini gak menyalakan api Tapi ada unsur tanah Unsur tanah ini Sebenarnya Pertama belum menciptakan Itu sebagai unsur Penetral Penetral ya Jadi beberapa yang Menyimpan dendam Saat Proses kematiannya Itu dilebur Dijatukan dengan tanah Awalnya gitu Sebelum kemudian Dilakukan hal-hal negatif Mas Nah jadi Mereka yang Yang kemudian tetap Gak bisa disatukan Yang mengandung unsur Energi Kodam Korin Ataupun kodam yang Merah Yang panas Itu tadi yang tadi Disimpan di tanah Di penetral Agar netral Namun ada beberapa orang Yang niatnya nakal Saya melihat Menggali itu juga Tidak ada Tentang salah Mas Dari tadi aku Dijitin semua Terang dulu ya Iya Tidak ada yang di dalam Tidak ada yang di dalam pohon Wah iya ini Nah Coba Mas Amin apa Ini pohon bodi Nah tadi Yang dimaksud contoh Ya om Ya Ini Padannya yang Jadi ini Ini maaf Mas Nanti Abisnya diceritakan Mengikuti Cara Unsur Feng Shui Jadi ada unsur tanah Dan unsur kayu Ya mungkin ajarannya Mas yang menyeritakan Iya Maksud tujuan dari Gurunya itu ya Kepada muridnya juga kan Emosi Atau Energi apapun Yang ada di diri kalian itu Dapat dinetralkan Melalui media tanah Makanya Ajaran Membuat patung itu juga Mengarahkan ke sana Supaya energi Atau emosi Yang ada di dalam Badan Itu bisa Tersalurkan Iya om ya Iya dan Ini juga filosofinya kan Abu tetap manusia itu kan Tanah ya Unsurnya ya Setinggi tinggi apapun Juga Ingatlah kalian itu tanah Iya Kalian bukan langit Jadi tetap Tetap membumi Penggambarannya itu juga Ini karena Kalau secara keseluruhan ya mas ya Di atas ada unsur api Di tengah ada unsur kayu Di bawah ada unsur tanah Tiga kombinasi itu Unsur semesta ya Selain ada logam Dan Juga air Benar-benar gak ada angin sama sekali om Iya Parah sih Caranya udah WC ya Bisa pemutuh om Bisa Tadi kita lewat sini ya Hmm Ini apa om Maksudnya patungnya om Ini kan maaf ya Ini kan palus Mas Palus apa tuh Alat kelamin laki-laki Kalau kita udah coba Maaf ya Ini cuma Kita cek dulu Kira ini dinosaurus om Iya mas Ini hampir Mungkin Hampir Iya Ini kayak Mungkin simbol Bu Daniel ya Oh kelamin Ya Allah Kayak ini iya Sorry Kayak Iya Menyerupai Menyerupai itu Bu Daniel Tapi ini kan Iya maksudnya Untuk menyamarkan aja Ini kan Alat kelamin pria mas Nih Ini Menyerupai Ini loh mas Oh iya Cuman Di perhalus Ini pun juga kan Seperti lingga yoni Ini lingga yoni Ini untuk sumber Apa Bentuk kesuburan laki-laki Ada sesuatu Tadi gak boleh disetakan Nanti Udah selesai aja Ditakan Soalnya terlalu eksplisi Tom ya Nanti aja Di luar Boleh disetakan Ke temenmu Tapi Khusus temenmu aja Ini Ini ada sesuatu Ini menurutku Paling menarik Ternyata Baru lihat ini Menarik namun Mengerikan Seperti gerimis om ya Iya Ini jangan salah nih Ini gak ada patung Kayak gini Ini Ada yang Nah tadi aku kesini om Kesini ya Sore merinding banget om Sungai om Tadi waktu aku nyari kalian Sini yang tak lihat itu Mas kayak zombie juga Badan mau naik Tapi cuman ke halang sini Jadi Kayak ada pagernya om ya Ada pager Ini juga ada Ceritanya cuman gak boleh ceritain Nanti tak ceritain di luar Nah ini Karena kenapa sih Saya pilih sini Karena ini gerbang antar dimensi Yang kita temukan Ini bentukan dua pohon ini Kesana Arahnya kesana Oh ini anginnya kan beda mas Iya Disini gak ya Disini ada angin Mungkin mas ame Ini asramanya ya om ya Iya Dulunya Om berarti yang terbengkalai itu asramanya Ya Bukan Secara luas keseluruhannya Nah Kayak pos ya om Boleh 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 Mas ame Mungkin yang lebih Ditarik Kita lihat sini ya Lewat gerbang ini Ini teman-teman nih Disini Ini bekas asrama Tempat tinggal Murin Mungkin sama Pak gurunya ya Dinginnya terlewat doang Ini mas Mengikat Satu kesatuan Ini lah mas Iya Dari tadi tau Ini juga ada pohon besar ya Pusaran atau tempat disini Mengingatkan waktu ke Pulau Majati Iya Betul Betul Ini koneks Sekarang Betul Ini kita temukan Kita temukan gerbang Yang ada di Thailand akhirnya Merinding aku Wadidaw Yang waktu kita Step pertama Dan terakhir yang ada ular Jadi ya Nanti ketika kita membuat ular Kita harus cepat pergi Hati-hati Yang hole Itu ini mas Disini Ini penyambungnya Ini kalau kita lihat Posisi dari pohon besarnya Melingkar Dan gerbangnya yang tadi dua ya Iya Iya Gerbang masuk Iya Kita temukan Kita ketemukan Koneksi Pulau Majati Ternyata disini Secara Juhan Ajan Asam Kita temukan Sudah mengkoneksikan sekarang Dengan yang ada disana Dan Beberapa dari murid beliau Juga ada yang pernah bertandang kesana Oh ala Ke Pulau Majati Om ya Iya Dan kemudian Ketika belum sempat kesana Mereka bermeditasi disini dulu Sehingga kita melihat beberapa posisi Patung-patung yang disini semuanya bermeditasi Jadi pasti ini aula Aulanya Disini Ada juhan asram Disini Dan ini kan asrama Ketika ini kemudian ada angin yang memutar Berarti gerbang antar dimensi secara vertikal Lalu terbuka Terbuka Ini coba kita matikan disini Karena waktu itu kita matikan ya Iya Yang paling tepat disini Boleh gak liam sambil duduk sebentar disini ya Iya Coba ngerasain Boleh dimatikan kali ya Mungkin semuanya juga ikut duduk aja Bapuk atau jongkok atau apa Yang penting kita Membumi aja Ini kita berdekatan ya Iya berdekatan Berdekatan aja Oke Ngutupin oho dong Oh iya Aku mau mendekati om Begitin pawang ya Oke Lampu mati ya Iya Oke Tiga Dua Satu Dan Tep Nah Kita sesuaiin dulu dengan Nah kita lihat ke atas Sekarang Ini anginnya Meningatkan kita di pulau Majeti pas ya Iya spiral sama ke atas sama yang muter ya Iya mas Disini kita merasa seperti di pulau Majeti Seketika yang diaulah itu Ini datar Kalau ini lewatin patung-patung Iya Iya Itu nyetraylnya om Mas Bentar bisa dinyalain gak Coba Bisa Apa namanya Aku coba senter om ya Ini 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 Popon yang melingkar juga Iya Maaf Nyambung om Nyambung Connect Oke Udah mungkin Udah ya Iya Dan ini pemasangan Patungnya juga melingkar loh Dan ini sebagai pusatnya Ini ada punya artis sendiri Yang di tengah ini om Mana mas Yang di tengah ini punya artis sendiri Penjaga gerbang kah Iya Iya Soalnya agak mirip-mirip tadi Sama yang di spiral itu Benar Perempuan Paca empat Pertangan delapan Punya artis tersendiri Enggak om Disini om Saya tidak tahu mas Tidak diberitahu Tidak diberitahu Ya Itu pun juga ada penjaga Disini juga mas Iya Di gerbang Kalau ini secara horizontal Kita Dari sana datangnya Kalau yang Ini kan angin ini Berputar dengan cepat disini ya Kalau ini dari atas Yang pulau majedi Kalau ini Ini berkata ini gerbang internasional Apa Keberangkatan internasional Kalau bandara Yang ini domestik Jadi bisa untuk koneksi kita Ke seluruh Thailand Kalau ini ke seluruh dunia Dan salah satunya Ada penerbangan langsung Dari pulau majedi Sampai ke sini Iya Mas Ami Ayo Kita lihat sini ya Masuk dari jalan yang benar Keluar juga Ini ada patung guru ya Iya Ini kok kayak pusing Mas benar Mana mas Kita boleh ke sini Sebentar nih Iya ada tanda panasnya Iya ada tanda panas Mana Ada energi yang berbeda Dari Kalau sini nanti bisa ya Nggak tahu Iya Kita sana mas Tapi aman loh Insya Allah Coba sini dulu deh Teman-teman juga pasti bisa ngerasain Oh kita ke bangunannya Iya Kita ke arah bangunannya Nah ini asramanya nih Ini bahwa lain asramanya Nah ini iya mas Ini berbeda dari semua yang kita kunjungin Iya Oh anginnya mas Angginnya berisik banget Oke Aku pengen coba matiin lampu lagi disini ya Serius mas Ini sedikit pantas Cuma juga nih Ya kita cuma ngerasain aja Suaranya sih ya Suaranya apa sungai air sih Ya tahu Angin ini mas Angin Mau kayak mau hujan Berisik kan Ini kan tetap kita harus ketemu dua unsurin dan yang mas Positif dan negatif Ini kan tetap kita harus ketemu dua unsurin dan yang mas Ini kan tetap kita harus ketemu dua unsurin dan yang mas Untuk netralisir Kita coba Karena sebenarnya menu yang kita peroleh ini kan menu utamanya patung ya Tapi kita udah kasih bonus menu bangunan Nah ada apakah disini Aku ngeliat kayak Jombi Om ya Kayak kayak gitu ya Yaudah yuk Kalau mau dimatiin Terus kita Biar gak berlama-lama disini Kita ngobrolnya di depan aja Iya Oke Ini pada ngeliatin kesini ya Om ya Tuh Oke Mulai ya Aku sudah mulai lepas Headphone Headset Oke Satu Aku boleh tarik posisi dulu Tapi kamu ke belakang koca ya Pak Lalu kita nempel semua Tuhan ya Mas Mulai Tuhan ya Mas Mulai Aku boleh tarik posisi dulu Oke Astagfirullahaladzim Satu Dua Tiga Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim